Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di channel Algrisa Sensei Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana stop atau cancel sharing file di google drive Caranya cukup mudah ya teman-teman Yaitu pertama-tama itu teman-teman Jangan lupa membuka akun google drive dulu ya Ini saya sudah masuk ke akun google drive Terus disini saya akan membuat satu folder ya Yang nanti akan saya share dan nanti akan saya tunjukkan Bagaimana untuk cancel atau stop sharing file di google drive Contoh ini akan saya buat folder materi Ya sudah akan muncul seperti ini ya teman-teman Ini folder materi Ini kan masih belum ada tanda share nya Tanda-tanda file yang sudah ada di share itu akan ada tanda gambar orang ya di tengah-tengah folder ini ya Contoh gini cara untuk sharing file itu ada dua Yang pertama ya bisa klik kanan Pertama teman-teman klik kanan dulu ini ya yang akan file yang akan di share yang akan dibagikan ke orang lain Lalu bisa dilakukan dengan cara yang klik bagikan atau yang dapatkan link Contoh ya saya akan klik yang bagikan dulu Nah setelah ini nanti akan muncul tampilan seperti ini bagikan kepada orang lain dan grup Nah disini maksudnya misalkan saya akan membagikan ke orang lain Disini maksudnya teman-teman harus punya atau tahu alamat email dari orang lain yang ingin di share Contoh disini saya akan mengeklik dan disini saya akan muncul ini Wakur sewagaya satu Nah jadi karena saya pernah membagikan file dengan Wakur Nanti ya otomatis akan muncul disini Atau kalau misal teman-teman ingin membagikan ke orang lain Ya teman-teman tinggal inputkan saja nama email alamat email dari orang yang gitu Contoh ini ya klik Nah nanti kalau sudah seperti ini nanti tinggal klik kirim Nah ini langsung otomatis akan muncul tanda gambar orang ya di folder materi ini Karena sistemnya saya sudah nge-share ke Wakur tadi ya Nah ini ya Gimana cara ngeceknya kita lihat ke aktivitas Lihat detail Nah ini Anda membuat dan membagikan satu item Nah ini karena tadi saya sudah share Lalu sekarang bagaimana cara langkah kita meng-stop ya Atau cancel sharing ke Wakur yang tadi Tinggal klik Tinggal teman-teman klik kanan lagi Lalu masuk ke bagikan Nah nanti yang ini yang tadi Wakur ini Tinggal yang di editor ini Kita klik Lalu hapus Lalu simpan Nah tanda share file atau gambar orang yang tadi sudah hilang ya Berarti teman-teman sudah cancel ya Atau stop sharing file yang tadi hendak di share ya Langkah yang kedua contoh ya Klik kanan lagi Dapatkan link Nah nanti akan muncul lagi nih Kita masuk ke yang dibatasi Kita klik yang siapa saja yang memiliki link Nah ini nanti teman-teman pilih yang pengakses Lihat saja ya Nah ini maksudnya Berarti nanti teman-teman itu Misalkan nge-share link ini ya Nge-share link yang ini Ke orang lain Itu siapa saja itu bisa mendownload ya Melihat materi yang teman-teman share ini Nah ini muncul lagi ya Gambar orangnya Lalu kita ingin Ah ini materi jangan kita share lah Udah lah stop aja sharenya ya Sama langkahnya Klik kanan Dapatkan link Lalu yang bagian sini Yang tadi kita setel siapa saja yang memiliki hak link ini ya Kita masuk ke dibatasi lagi Kalau sudah selesai Nah otomatis akan cancel atau stop sharing Nah jadi begitu ya teman-teman Sangat mudah sekali untuk stop sharing di file di google drive ya Langkahnya cuma seperti itu Yang pertama ya Kita kembalikan ke posisi defaultnya lagi Seperti itu ya Nah mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa mencoba Sukses selalu Dan bye-bye